Intro Ketua DPRD Batubara, Muhammad Syafiee menerima audiensi Serikat Media Cyber Indonesia di kantor DPRD Kabupaten Batubara pada Senin 17 Oktober 2022 Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua SMSI Batubara, Yaser Hambali pada audiensi ini menyampaikan terkait peranan SMSI sebagai wadah media online di mana media-media yang tergabung di SMSI harus menjadi media yang profesional Banyaknya media online di era digital ini menjadikan SMSI mempunyai peranan penting untuk merangkul para pemilik media online agar segera melengkapi administrasi perusahaannya sebagai syarat untuk didaftarkan ke Dewan Pers Pada pertemuan ini, Yaser Hambali didampingi Burhan Saleh selaku bendahara SMSI Batubara dan beberapa anggota lainnya Burhan Saleh menambahkan, di era digital ini media online sangat cepat dalam penyampaian informasi Namun, pada kecepatan penyampaian informasi harus juga disertai kontrol keakuratan sebuah berita Sehingga melalui SMSI ini nantinya bisa menjadi wadah kontrol bagi media-media online yang ada di Kabupaten Batubara Kedatangan Yaser Hambali yang juga pimpinan umum Bisa News.id juga mengikut sertakan Ketua DPRD Batubara untuk menjadi penasehat SMSI Batubara Yaser Hambali sebagai Ketua SMSI Batubara telah menerima mandat dari SMSI Provinsi Sumatera Utara mengatakan segera akan melaksanakan pelantikan dan pada saat ini masih dalam proses penyusunan kepengurusan Pertemuan tersebut disambut baik Ketua DPRD Batubara Muhammad Syafi'i Ia menyebutkan bersedia menjadi penasehat SMSI Batubara Harapannya, dengan adanya SMSI sebagai wadah bagi media online mampu menjadi filter media-media yang ada di Batubara sekaligus memberikan pembinaan sehingga masyarakat menerima berita yang benar dan tidak hoax Syafi'i bahkan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan media yang ada di bawah naungan SMSI Sebab media tersebut diyakini keakuratan pendirian serta keprofesionalannya dalam menjalankan industri pers yang sesuai dengan kaidah dan aturan pers Kita menerima audensi dari salah satu media cyber yaitu Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Batubara dalam rangka audensi menyampaikan keberadaan dari media tersebut Tentu saya sendiri selaku pimpin lembaga DPRD sangat mendukung atas keberadaan Serikat Media Cyber Indonesia ini dan kita berharap SMSI ini bisa menjadi wadah bagi media-media online lainnya sehingga SMSI ini bisa mempilterisasi berita-berita yang tergolong hoax sehingga masyarakat dapat terselamatkan dari berita-berita yang sama sekali tidak layak untuk dikonsumsi Nah oleh sebab itu saya selaku pimpin lembaga hari ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan audensi dari rekan-rekan SMSI Kabupaten Batubara Bekerja terus, berikan informasi kepada masyarakat dengan benar Sampaikan kepada masyarakat bahwa SMSI ini merupakan wadah untuk masyarakat dapat menyampaikan terkait dengan hal-hal yang menurut masyarakat ini perlu untuk diungkapkan ke publik Jadi intinya kita mendukung atas keberadaan SMSI ini Dari Batubara, Liputan, Akbar Nasution Terima kasih telah bersama kami, demikian Bisa News melaporkan